kita mulai ya kalau terjemahan dari bencana biologi sebetulnya nama mata kuliah yang digunakan di internasional adalah geologikal hazard jadi bukan geologikal disaster tapi geologikal hazard apa bedanya antara hazard dan disaster ya kalau natural disaster ya sekarang pun telah terjadi pergeseran dari natural disaster menjadi natural hazard saya memberikan contoh yang sederhana ya kalau saya nggak tahu kalian kalau lewat dari klinerek lewat musidua lewat musidua ya kemudian setelah jembatan musidua itu kan di kiri kanan itu adalah rawak ya sekarang kan di sebelah kanannya di apa namanya diuruk menjadi kawasan pemukiman ya nah kalau kita menyebutkan bahwa itu sebagai natural natural disaster ya sebetulnya kan ada tersebut ada rawak jadi ketika terjadi banjir atau jangan jauh-jauh lah yang kalian tinggal di perumahan poligon dulu mungkin waktu kecil di depan komplek poligon itu adalah masih banyak apa sawah-sawah ya masih banyak rawa 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 itu posisinya masih sebagai menampung air begitu dirubah menjadi perumahan kemudian terjadi banjir dan semakin parah sebetulnya tidak terlepas dari perilaku manusia gitu nah atau contoh lain ya jadi salah satu yang yang selalu menarik itu kan apa namanya salah satu yang menarik itu adalah merapi merapi itu merapi itu suatu kejadian letusan burung merapi yang kemarin sampai akhirnya Mbah Maridan juga salah satu termasuk yang menjadi korban ya itu sangat terkait dengan perubahan perilaku ya saya coba perlihatkan apa yang sekarang lagi tren tuh di dekat tempatnya Arief saya nggak tahu Arief dapat video jadi ada jadi perbedaan yang lonsor kemarin di apa namanya Sumedang Selatan ya seenggadir yang lonsor kemarin di mana dan benarik 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 Ini kok nggak muncul di sini ya. Iya, di Ceherang. Kok nggak mau ya? Saya lihat Windows ya untuk CRO. Kayaknya mesti download dulu ya. Bentar, ini kan belum-belum saya download. Ini kalau... Bisa nggak ya saya putar videonya. Kalau video... share. Itu ya sobat sama Gilang di kampus ya? Iya Pak. Oh ini Kepala Pengkana Pengurus HMTG ya? Ada ya. Download. Bentar. Saya simpan. Buat video. Bentar ini. Ebohnya memang luar biasa. Kok nggak mau ya? Saya nyatakan dulu. Bentar ini. Bagaimana cara mutarinya ya? WhatsApp video. Jadi, saya ambil di video share. Download. Ini memang kan ada sofinya kecil ya? Apa? Apa? Wow, dapet. Halo, Gusti. Itu apa? Itu ini yang saya kenyai. Siap-sapa. Abah saya kenyai apa? Ya! Abah! Aduh ayah! Aduh, Abah! Nah, gambar itu kemudian dilakukan Ini yang menarik sebetulnya Jadi begitu dilihat Oke, ini saya pindahkan ke materi kuliah Kikir Pompayda Kikir Pompayda Oke Jadi tadi itu gambarannya Kemudian ketika Ketika dilakukan posisioning Atas lokasi kejadian bencana tersebut Oh, salah ini kok saya ambil mata kuliah geologi teknik Ketika bencana geologi Nanti sehabis ini kuliah itu Oke ya Kok gak masuk juga dia Ini kenapa ya Ini Ini kok saya share disini gak keluar ya Basic Bentar, ini agak error ininya Share screennya itu Di saya kok gak Ini malah saya share screen kalian ya Oh, ini ya Ada gak Ada ya Ada pak Ada pak Oke Ini contoh Ini contoh Ini tol Isumdawu ya Yang bagian atasnya Kemudian Yang bagian atasnya Ini yang bagian atasnya kemudian turun, kemudian dipetakan berdasarkan arah kelangsung antara. Jadi gambar ini diambil dari sini. Kenapa kita bisa mendapatkan informasi sepat ini? Sebetulnya teknologi Google dan sekarang itu cukup jauh lebih cepat dari informasi yang diterima. Bahkan saya dengan Bapeda Sumedang pernah melakukan pemertaan kejadian longsor di Sumedang itu dari IG, ataupun dari Facebook, terutama saya dari IG. Karena begitu kejadian, orang ini kan ada kecenderungan. update status, kemudian memperlihatkan posisinya. Kita dari isi geologi, kita merikmanya saja bahwa pada saat mereka share seperti itu, itu menjadi informasi yang kita perlukan. makanya kemarin pada saat kita menyusun geopark, yang di geopark itu bagaimana setiap orang itu berkontribusi di dalam membuat geopark. Jadi, teknik promosi sekarang itu sudah-sudah sangat banyak. Demikian juga dengan teknik analisa untuk kebencanaan. Yang menjadi kekhawatiran, sebetulnya bencana itu terjadi, tetapi kemudian itu hanya dilihat, oh ini kecenderungan longsor. Padahal kalau kita bicara bencana yang diharapkan kan sebetulnya adalah upaya penanggulangan bencana sendiri. Setelah kuliah ini kan nanti ada kuliah mitigasi bencana. Di dalam mitigasi bencana, sebetulnya yang banyak dilakukan itu adalah mengurangi resiko bencana. Begitu nanti kita bicara damage and loss, damage itu berapa kerusakan akibat bencana, kemudian berapa kerugian ekonominya, berapa kerugian ekonominya akibat dari bencana tersebut. Misalnya saja bencana banjir yang selama ini dihitung. Jadi kalau kita bicara apakah banjir termasuk bencana geologi, ataukah dia hanya bencana non-geologi. Nah poin-poin ini salah satu menjadi debatable. Tapi ketika kita bicara apakah longsor menjadi bencana, merupakan bagian dari bencana geologi, atau dari geologi karhazard, itu dilihat dari sumbernya. Makanya di dalam konsep penerjemahan bencana tersebut, itu mengacu pada BMKG. Jadi kalau kita bicara siapa yang harus mengeluarkan daerah rawan bencana, nanti kita lihat, kita bandingkan. Dan salah satu yang diskusikan hari ini, melanjutkan diskusi tadi pagi, tentang repotan adalah kita menggunakan kajian rawan bencana yang sudah dikeluarkan oleh BNPB. BNPB, nanti kita lihat dokumen-dokumen yang ada di daerahnya tersebut. Nah, terkait dengan mata kuliah kita ini, makanya ketika kita bicara bencana, akhirnya dibuatlah menjadi diklasifikasikan sebagai dua jenis. Dua jenis secara umum. Jadi geologi karasiat warna supratnya, parisasi geologi karasiat capable causing damage or loss. Jadi definisi dari kebencanaan itu adalah damage, kerusakan, loss. Nah, sementara nanti ada satu konsep lagi, konsep identifikasi bencana itu terkait dengan yang disebut antropogenik. Kalau bicara antropogenik itu loss-nya dulu. Loss-nya baru kemudian damage-nya. Saya coba akan eksplorasi lebih dalam mengenai pembagian yang tersebut. Oke. Dari definisi tersebut, dari definisi tersebut, lalu kalau begitu, sekarang begini, peta kemarin rame-rame semeru. Ini ada kejadian gempa atau letusan semeru. Terus kenapa letusan semeru ini sendiri, misalkan dia, itu banyak ahli geologi yang berdebat. Ini sebetulnya banyaknya korban, kejadian korban akibat tetusan semeru itu karena memang tidak ada informasi kebencanaannya. Nah, tetapi kemudian PPMBG. Jadi kalau kita bicara menerjemahkan ini, jadi kajian itu sudah cukup banyak, tapi apa yang kita lakukan adalah melakukan evaluasi atas dokumen-dokumen yang sudah ada. Baru kemudian, kita gunakan teori-teori yang sudah berkembang sekarang. Sekarang kan, gunung Dempo, di setiap gunung berapi, itu selalu ada stasiun pengamat. Ada stasiun pengamat gunung berapi, yang kemudian dari stasiun pengamat tersebut, itu dilihat, oh ini ternyata arah-ratusan itu kemana. Nah, dalam diskusi tentang Semeru, kejadian arah-ratusan itu berubah arah. Termasuk juga letusan merapi. Jadi kalau vulkanologi, kalau kita bicara kejadian letusan gunung api, itu setiap daerah itu, setiap gunung api terutama, dia sudah mengeluarkan, sudah dikeluarkan daerah rawan bencana, rawan bencana gunung berapi tersebut. Kemudian ada lagi, yang disebut dengan gempa bumi. Dari gempa bumi itu, keluarlah peta seismotektoniknya. Jadi geologi itu sangat berperan dalam informasi mengenai seismotektonik tadi. Lalu keluarlah istilah bahwa sebetulnya gempa itu tidak membunuh. Yang membunuh itu adalah rumah yang Anda tinggali tidak tahan gempa. Nah, poin-poin itu yang kemudian menjadikan kita harus lebih intens lagi ketika melakukan evaluasi atas kebincaraan ini. Poinnya adalah bahwa apa yang bisa kita lihat, itu bukan sesuatu yang terjadi saat ini. Jadi kejadian tsunami, misalkan kalau kita bicara tsunami Aceh, kenapa misalkan jumlah korban di pulau Nias, Nias itu kan sebetulnya jauh lebih terdampak tsunami ketimbang Aceh. Karena memang begitu gelombang tinggi datang, Nias yang sifatnya itu akan lebih banyak. Tetapi ternyata di dalam istilah masyarakat Nias, mereka mengenal yang disebut dengan Mong. Mong itu ada tsunami dalam bahasannya. dan secara turun-temurun telah diberitahu bahwa pada saat tusuk laut, di air laut turun sangat jauh, maka sebetulnya itu adalah ada potensi yang akan datang berikutnya. Mong itu akan datang. Tsunami itu akan datang. Nah, itu tidak diberitahu setelah turun-temurun, tetapi barangkali karena memang itu sudah sangat terlalu lama, bahwa gap terlalu cukup lama, maka kemudian menjadikan orang tidak cukup sadar atas kebentangan sendiri. Dan Nias juga cukup terdampak tadi. Atau contoh yang merapis tadi. Jadi Mbah Marijan sebagai dalam, nanti sampai di dalam masyarakat geologi lingkungan, ada jok bahwa ada yang disebut dengan geologi kalmistis. Sebetulnya munculnya etilat geologi kalmistis itu lebih kepada perilaku masyarakat yang knowledge-nya dilakukan setelah turun-temurun, kemudian ketika teknologi ada, membaca satu kondisi yang baru, itu menjadi suatu peristahayaan. Di dalam, saya ambil contoh tadi, di Merapi tadi. Ini adalah ada satu tesis mahasiswa Oxford, itu saya membantu Susan Elkarton, dia menunjukkan bahwa kejadian letusan Merapi itu selalu ke utara. Jadi selalu ke utara. Jadi sejak Merapi musuh selalu ke utara. Kenapa? Karena memang secara keilmuan, arah kubah Merapi itu terbukanya ke utara. Tetapi kemudian dalam mistis Jawa disebutkan, Merapi tidak akan pernah ke selatan. Karena apa? Karena di situ ada Nyuradokidul. Jadi Merapi itu adalah suaminya Nyuradokidul. Ini dalam, nanti di dalam saya sedang mencoba mencari, setiap daerah yang ada gunung berapi, itu selalu ada cerita-cerita mistisnya. Ada kisah-kisah mistis yang terkait dengan kebencanaan. Karena dia adalah suami dan Nyuradokidul, maka tidak mungkin si Merapi ini menyerang istrinya. Ini kira-kira begitu. Itu cerita mistis yang dia tukang turun-temurun. Sehingga begitu terjadi perubahan. Jadi kalau kita bicara, mungkin saya coba gambarkan, saya coba gambarkan dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau kita bicara Merapi, kalau kita bicara Merapi, kita gambarkan kalau kita gambarkan Merapi, jadi kalau ini Jogja, bagaimana ini munculnya? Saya ambil, saya buat dulu satu, saya kosong saja. ini kalau ini utara ya. Ini Merapi itu ada di sini. Ini adalah Selatan Jawa. Kemudian ini adalah Kraton. Kraton ini adalah Kali Boyang yang memang kemarin cukup ancur juga. Nah, letusan Merapi ini posisi kubahnya. Kubah Lapa Merapi ini cenderung lebih rendah. Lebih rendah dibandingkan dengan sisi ini. Jadi kalau Merapi Merapi itu cenderungnya ke sana. Lapa itu cenderungnya ke utara. Tapi kita bayangkan secara keilmuan, kalau ini lama-lama runtuh, maka kubah sebelah sini pun itu akan menganggap runtuhannya. Dan di letusan terakhir, ini sudah runtuh. Sehingga waktu itu Pak Surono, makanya kita sampai bilang ada kontradiktif cerita Jawa di Mbah Rono dengan Mbah Marijan, menyebutkan bahwa kemungkinan Merapi, Lapa Merapi itu sudah mulai ke arah Selatan. Makanya kemudian di sini dibangunlah bangkar-bangkar. Jadi sejak beberapa tahun itu memang pemerintah sudah membangun bangkar. Jadi membangun bangkar, harapannya ketika orang-orang bekerja di Ciketar ini, ketika laparnya keluar, maka Merapi. Tetapi Mbah Marijan dengan pakemnya masyarakat Jawa yang menyebutkan bahwa Merapi adalah suami Danyaro Kidul, itu tidak mungkin karena sini. Dan kemudian kita tahu kalau kita ke wisata Merapi, Mbah Marijan itu meninggal di rumahnya dalam kondisi, karena tidak mau diungsikan. Bicara kebencanaan, salah satu hal yang paling berat itu adalah merubah perilaku masyarakat. Jadi nanti kalau kalian di dalam mitigasi bencana, misalkan di pemerintahan, menjelaskan, oh berada Bapak-Ibu ini rawan banggi, kita punya beberapa kajian di Bandung, lu masyarakat bilang begini, Pak, dalam setahun ini banjir kami kan cuma sebulan. Kami masih punya 9 bulan kering, lalu kenapa kami mesti pindah? Yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang bencana juga menjadikan sumber kehidupan. Artinya begini, salah satu kajian yang dilakukan di Jakarta, misalkan, makanya kemudian bantuan bencana tidak lagi dalam bentuk uang cash, tapi merupakan transfer. Ketika dilakukan kajian oleh beberapa teman di satu lembaga penelitian, ternyata belanja pas kebencana itu bukan banyak kebutuhan pokoknya. Jadi masyarakat juga sudah pintar, dia membuat rumah dua lantai, kalau terjadi hujan besar, barang-barang dipindahkan ke atas, dan kemudian dia mendapatkan bantuan, bantuan dalam bentuk uang, uang tersebut kemudian diberikanlah TV baru, dan seterusnya. Karena mereka sudah cukup siap dengan aspek penelitian tersebut. Jadi proses kebencanaan sendiri, kajian-kajian yang kemudian cukup lama. Tetapi ada juga bencana-bencana yang seperti tadi, yang terjadi di Sumedang tadi, itu apakah akibat dari kesalahan misalkan dalam evaluasi ataupun apa, yang terakhir cukup rame adalah demak. Jalan lingkar demak itu ternyata menjadikan demak kebanjiran. Karena dia tadi ya, tangguh dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara kepada Gilgitar Hazard, jadi tempat bumi, tusan kulkani, tsunami, dan landslide. Tiga-empat poin itu. Kemudian kalau kita buka petanya BNPB, Inaris-nya BNPB, kalau kalian sudah bisa buka Inaris. Kita buka Inaris-nya. ini memberikan informasi, kalau kita klik di sebelah kanan di atas, maka sebetulnya kita akan mendapatkan informasi kebencanaan yang sudah ada. Jadi, tadi misalkan kita bicara bencana Gunung Dempo. Kita lihat letusan Gunung Berapi. Kita apply. Dan kita lihat pagar alam. Ini kan kota pagar alam ya. Ini kota pagar alam, pagar alam pelatang, diampai Gunung Dempo Utara. Terus kalau kita lihat masuk antusan Gunung Berapi-nya, ini kan tidak keluar ya. kalau kita masukkan gempa bumi, oke, lebih bahaya ya. di dalam peta Inaris ini, ini kan bentuknya seperti ini. kalau kita besarkan, pertama kita bagaimana mendefinisikan bencana ya. kita lihat di sini ya. dalam konsep, ini kelihatan ya, ini nggak ada kata-kata bencana kan. yang ada adalah bahaya, kerentanan, kapasitas, dan resiko. jadi sebetulnya ya, makanya secara-secara konsepnya, bencana itu terjadi ketika, ketika ada, ada yang menjadi korban. tapi pada saat kita melakukan kajian atas kebencanaan, maka parameter yang gulakan itu ada tadi, bahaya, kerentanan, kapasitas, dan resiko. oke, jadi hazard itu bahaya ya. hazard itu bahaya. jadi, kalau saya mengambil satu contoh ya, saya mengambil kata-kata seperti ini. kalau misalnya ya, nanti ini Pak Yogi, oke. ini kan gambarnya seperti ini ini bahaya kerentanan kapasitas dan resiko sekarang kita bandingkan dengan PPMBG Biar kita buka dulu petanya PPMBG ini yang kemudian interaktif antar peta ini memang menjadi hal yang cukup menarik kalau kita bandingkan dengan peta Inaris itu kita buka tidak lama kita dapat informasi terus kita buka peta PPMBG ini sampai lama sekali keluar untuk mendapatkan informasi apa yang didapat ini adalah data dasar gunung api jadi kalau tadi kita lihat Dempo ini terutama ini ini adalah peta jadi kalau kita mau bicara kebencanaan gunung Dempo kapan dia menetumisnya posisinya di mana ini 1818, 2006 dan seterusnya bayang jadi catatan kejadian gempa di gunung letusan memang sudah cukup panjang letusan penyuman pan padang dan lehang makanya kan kalian ada mata kuatnya sendiri di vulkanologi nah ketika belajar di vulkanologi itu kan memperajari kapan meletusnya tetapi ketika kita belajar di 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 kita bicara dari dari kegempaan tersebut kemudian kita terjemahkan berapa besar kerugian yang akan terjadi oke nah ini misalnya jadi kita bencana geologi kemudian kita lihat bencana gempa bumi gempa bumi kita apply ya berbeda lagi warnanya berubah menjadi merah jadi merah seperti ini yang yang kemudian ya yang kemudian kita terjemahkan di dalam karena di sini indeks bencana rendah sedang tinggi artinya ini semakin ke kalau kita belajar di tektonikan semakin ke arah zona subduksi maka indeks kegempaannya akan semakin tinggi lalu itu terjemahkan lagi menjadi peta seismotektonik yang seperti kita sampaikan tadi sampai nanti ditulukan lagi menjadi mikro ke jonasih ya mikrojonasi oke jadi kalau kalau kita kecilkan lagi seperti ini dari dari indeks kegempaan sebetulnya data dasarnya itu adalah peta seismotektonik jadi yang kalau di peta seismotektonik yang bentuknya garis garis dentengan merah dan seterusnya oleh teman-teman BNPB diterjemahkan menjadi zona si zona kawasan tadi nah ini kan kalau kalian pernah melihat peta seismotektonik yang merah ini kan adalah dengan seismotektonik tinggi kira-kira begitu jadi penerjemahannya itu diambil dari kondisi tadi nah lalu bagaimana kita ya meningkatkan akurasi dari data ini di dalam kalau kita klik menu di sini oke di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat jadi kalau teorinya kan tadi sudah saya sampaikan sebetulnya hanya kalau kita teori dari kebencanaan itu jadi kebencanaan itu kan ada sekarang yang shock yang saden fenomena apalan seperti tadi gempa bumi gitu ya terus kemudian kebakaran hutang lens light mudflow antara lens light dengan mudflow kemudian ada yang disebut dengan ini prokastik flow ini produk-produk vulkanik rockfall toren atau banjir bandang banjir bandang kemudian gempa bumi susan pulkanik lahar abu pulkanik ini kan yang memang yang bisa dilihat itu kan ketika kemarin misalkan kejadian Semeru informasinya bahwa Semeru akan bertul lalu pencegahannya dimulai dari awas awas itu sudah mulai tapi siaga ada beberapa tahapan nanti kita biasanya Buwi yang menjelaskan mengenai vulkanik eruption tadi kalau saya biasanya lebih banyak kepada gradual atau flow fenomena jadi fenomena yang sebetulnya itu masyarakat bisa-bisa memperhatikan jadi ketika hujan terat ini akan terjadi banjir ini akan terjadi longsor ini likuipaksi tendun sol lain ini kan seperti misalnya erosi erosi yang terjadi di pinggir pantai dan selanjutnya salah satu yang selalu menjadi isu adalah linefall industrial selain jadi hujan yang menyebabkan longsor secara spesifik kajian atas ini ada banyak model yang bisa kita gunakan yang nanti kita coba diskusikan secara lebih rinci ini ada penjelasannya nanti akan akan kita kita lakukan penjelasan nah oke lalu apa yang harus anda kerjakan ini biar-biar semua kita sama-sama mengevaluasi tadi air tanah sekarang di daerah pemetaan masing-masing saya akan ambil contoh Bogor siapa tadi kalau tadi kan Bantarujeg sekarang kita buka Inaris kita buka Inaris kita buka jadi jadi sebetulnya informasi oh ini aja lah ini kan Nova mau di pagar alam kalau gak salah mapping tadi itu bener kan apa ya nah ini pagar alam mana ya ini pagar alam oke oke ya pagar alam sebelah mana gak tahu nih ini kan ini kan satu pagar alam oke dan nah yang menarik dari dari apa namanya IRBI ini itu ada penjelasan metodologi jadi kalau apa yang bisa kita country busikan terhadap kajian itu itu adalah kita lihat dari metodologi yang dia gunakan oke jadi ini misalkan untuk gempa bumi jadi caranya kalau kalian mau melihat ini kan tadi kita melihat ini kan peta ini ini adalah peta bahaya gempa bumi oke peta bahaya gempa bumi oke ini di pagar alam jadi nanti bisa dipotong misalkan kalau daerahnya Nova itu peta agung seperti kan ini kan diambil ini kota agung nah lalu bagaimana peta ini dilahirkan bagaimana peta yang dilahirkan itu dia memiliki metoda apa metode yang digunakan dia jelaskan di sini dia jelaskan di metodologinya jadi peta tadi ya peta tadi itu ya oke didapatkan dari yang pertama adalah dia menggunakan data DEM kemudian dia bagi dari DEM tadi ya kalau kalian di geografologi membagi menurut Widiat Manti ya ingat ya geografologi kan Widiat Manti itu membagi kelas lereng kan curam sangat curam ya nah kalau ini topografinya itu ya kenapa menggunakan Jaika karena Jaika yang support ini gitu lah kalau kamu mau menggunakan metode yang berbeda di daerah tersebut ya jelaskan jadi kelas lerengnya kan selalu menggunakan katakanlah apa namanya Widiat Manti ya kalau dia menggunakan Iwasi bisa dicari papernya Iwasi itu seperti apa kemudian dia konversi nah ini kan kenapa dia melakukan ini kita bicara yang gempa gempa bumi kenapa dia perlu melakukan hal tersebut ya kira-kira begitu kemudian dia menggunakan intensitas guncangan di batuan dasar jadi menggunakan PGA PGA-SB yang ini dikeluarkan oleh seismotektonik tadi kemudian dia overlaykan dia hitung sehingga GAF ini ini kan menggunakan ground application factor dikalikan PGA-nya didapatlah intensitas guncangan diperlukaan kemudian dari situ diklasifikasikan menjadi 6-8 kelas bagaimana mengklasifikasikan adalah ini kira-kira ini dibagi menjadi 8 kelas jadi kalau nilai PGA ground application GAF dan ground application factor-nya adalah dikurang 0,25 maka nilainya 1 artinya besar nilai bahaya itu paling kecil dan makin besar nilai bahaya itu adalah semakin tinggi kira-kira itu nah ini cara yang digunakan sekarang kan sudah keluar mikrojonasi sudah keluar mikrojonasi yang dikeluarkan oleh teman-teman di badan geologi tentu saja ketika kalian ingin menggunakan informasi mikrojonasi terhadap daerah kerawanan jadi jadi di dalam definisi bencana ini ada dua ada istilah kerawanan yang kita gunakan ini pada kerawanan nanti di kuliah minggu depan saya jelaskan apa itu bedanya kerawanan dan kerentanan ini ada dasar yang digunakan kemudian mereka melakukan yang sama di semua peta itu adalah kerentanan sosial makanya sebetulnya pada saat kakak kelas sekalian menulis kerentanan saya tertanya dasarnya apa ini teori jadi yang dilihat kebetulan resikonya bahaya resiko kapasitas kalau kita bicara aspek kegempaan tadi maka sebetulnya kapasitas tersebut adalah dari rumah dan seterusnya sekarang kita lihat bahaya yang lain bahaya yang lain karena saya bilang tadi hazard bahaya bahaya misalkan bahaya letusan gunung berapi kita apply oke nah ini kan kita lihat menunya metodologinya ternyata tidak pindah ini harusnya dipindahkannya setiap saya ganti dengan longsor harusnya dia berubah metodanya ini agak lama nah ini kelawanan tanah longsor ini kayaknya mesti kalau gak waktu baru masuk lagi ini tapi di setiap di setiap saya penasaran karena biasanya dia berganti kita ganti bahaya dia ganti juga tapi ini kalau gak keluar ya tanah longsor kita kembali ke pagar alam ini skala ini sampai di level kecamatan ya oh ternyata sekarang gak ada juga gak keluar biasanya keluar disana kalau kalian klik di penjelasannya panduan singkat cara membacanya cara menggunakan inarisnya apa itu inaris maka sekarang bisa COVID-19 juga ada dimasukkan ke sini yang terbaru ini 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 adalah untuk set up asesmen rumah kita gue tahu rumah kita ini tahan gempa atau tidak ya jadi ini ini cara panduannya kita lihat dan dan di dalam inaris sendiri itu ada di bawah sini download krb kajian nah kalau notpon berarti memang belum ada kajiannya oke kalau kita lihat lahat misalkan jadi poinnya begini ketika di dalam ini belum ada maka sebetulnya itu peluang nah ini lahat ini sudah ada nih kompeten lahat ini sudah melakukan kajian resiko bencana ya kajian resiko bencana ini sudah ada bagaimana metodanya apa yang dihasilkan dan seterusnya ini ada berapa berapa akan menjadi korban kejadian pencatatan berapa saja bencana apa saja yang sekarang terjadi ini kan data itu diambil dari dari peta yang tadi itu padahal ini harusnya diupdate oleh masing-masing daerah ini jumlah produk terpapar tinggi sedang rendah ini kempa bumi tadi PGE-nya kata SNI jarak haris teraktif kata FMI kerapatan patahan geomorfologi terus apa namanya geologi ini kan nah bagian ini sebetulnya kalau nanti kalian mau membuat petarawan bencana atau nanti kita lihat juga dengan liquefaksi misalkan ini banyak jadi pada saat nanti melakukan kajian kebencanaan di jadilah pemetaan tahap pertama adalah melihat laporan ini karena laporan jadi sama seperti kalian melakukan pemetaan geologi itu kan membuat peta geologi regional nah di dalam aspek kebencanaan pun ini sudah 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 ada standar-standar yang digunakan lalu ketika mau mengusulkan satu satu metoda yang yang diusulkan tentunya akan lebih baik kalau bisa mengupdate dari yang sudah dilakukan ini jadi kalau misalnya kita menggunakan oke jadi dalam dalam studi ini kita akan lihat katakanlah ceria ini dimana ceria ini lokasi pemetaan pagar alam tapi belum ada lokasi ini untuk spesifiknya belum banyak juga ini Nadia Dimas Gilang Vokal Lombong Merapi Selatan Si Kim Si Manintin Si Lungkang mana ya yang sudah agak detil nih ini Lewiliang Lewiliang ini kemarin siapa bingungan saya Triulika juga di Lewiliang oke kita ambil yang detil ya yang ada nama lokasinya Lewiliang oh enggak ada Bogor saya tanya apa ya Kabupaten Bogor itu Bogor Selatan Megamendung Taman Sari Babakan Madang ini saya masuk oh ini Si Awi Si Berem Taman Sapari Grain Pakidul kalau ini sudah masuk Sukabumi mulungan Bojong Kokosan di Gombong oke nah jadi ini sudah ada petanya yang kemudian yang perlu kita improve itu sebetulnya kalau dari aspek geologi itu adalah seismotektonik itu yang selalu diharapkan kita bisa meng-improve mikrojonasi untuk kegempaan yang ada di Sumatra tapi kan kalau kalian mapping ke arah misalkan di Pali itu kan agak jauh tapi kalau memang arahnya ke arah Gunung Dempo itu masih mungkin lah kita melakukan karena kalau kita ini kan kalau kita ambil saja gempa bumi di daerah sini ini 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 kemarin daerahnya Yulika ini yang lebih sadeng baru kemarin di sini memang ada dari dari apa pemetaan geologi-geologi-nya Yulika memang ada ada sesat yang memanjang dari diri yang kelebi sading nah penggambar ini kan tadi ya menggunakan pendekatan yang metodologi tadi ya menggunakan itu kemudian yang menarik ini beberapa data itu bisa bisa di di download ya ini bersakan daerah kemudian kemudian yang di download itu buku resiko peta IP kemudian di web juga bisa banyak cukup yang bisa diambil ya kajian resiko kemudian selainnya silahkan pengurangan resiko bencana jauh revakuasi monitoring tanggap darurat kalau kita lihat di kajian resiko ya ini ada juga kajian resiko di wisata Morota ini adalah kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh BNPB kemudian nanti kita bisa mengembangkan kepada webgis jaringan nah ini ini baru keluar kemarin kan Semeru misalkan mereka langsung mengupdate ya mengupdate layernya ini ini kadang harus buka menggunakan webgis ya kita diambil nah kira-kira seperti itu jadi setiap nah ini ini dia sampai buat nih apa darurat dampak desa di Semeru dimana saja di sini bisa diambil dari situ layernya bisa dilihat nah atau kalian juga bisa menggunakan kalau peta spesifik mengenai gunung api datasnya dari sini jadi gempa bumi dan tsunami ini kalau ini lebih banyak kepada setiap ada kejadian mereka selalu mengeluarkan misalkan selaya yang kemarin sudah kuat ini belum Cianjur kalau gerakan tanah di sini juga ada lipat-lipat yang bisa digunakan nah lipat ini misalkan nanti kalian mau buat misalkan kan di dalam apa namanya saya juga sedang melancang suatu mata kuliah yang sifatnya itu antara KKN KKN Tematik dengan geologi ini sebetulnya sangat-sangat sangat terkait aktivitas peta KRB oke jadi kalau kita buka gunung Dempo ya kita bentar tadi Dempo Sandikat Talang Soik Marapi Sinagung Selawak oh Dempo enggak ada ya Marapi Gunung Kabak Gunung Kerinci Mayamah Dempo enggak ada ya nah ini yang saya sampaikan tadi bedanya ini kan petanya itu JPEG kalau yang tadi kan di Inaris itu masih enggak ada ya Tandikat Tandikat ini kan di Sumatera Barat ya Talang Sorik Marapi Sinabung Selawak agak ini juga ya agak tricky juga kok enggak ada oke nah kalau disini kan tadi kita bicara pagar alam sendiri ya itu bentuk petanya itu memang bisa bisa kalian download untuk keperluan penelitian kayak-kira begitu oke ya ini indah petna betulnya petna ini kan diambil dari dari PPMBG ke Arta Pekaraman oke sekarang kita kembali ke kuliah kuliah kita berarti yang yang belum bisa absen ya bentar indahnya belum absen ya belum mbak belum mbak ya bentar saya buat saya buat absen kan dulu julian ini Pak Lembang ya iya Pak Nadia Nadia Agustin mana Pak Emang Indralaya Indralaya Pak oke oke Jadi, sambil saya menyiapkan absen, materinya saya PDF-kan. Karena barusan aja jam 1 siapa namanya tadi, ngasih tahu tuh. Huda bilang nggak bisa absen ya. Jadi saya baru siapkan. Terima kasih. Ini berdua-berdua ya, lagi pada di kampus ya. Di slide terakhir, ada beberapa yang kalian bisa lanjutkan untuk minggu depan. Jadi, kita mengevaluasi lokasi pemetaan masing-masing. Jadi, bencana-bencana gempa bumi, tanah longsor. Apa tadi yang di situ? Lihat lagi coba gempa bumi, tanah longsor sama apa ya. Nanti assignment saya buat kayaknya seperti itu. Helen ini Palembang, kan? Helen Dewi? Eh, Oragan ya yang Palembang ya. Di slide terakhir, itu sudah mengumpul informasi yang kita perlukan. Dan itu adalah teknik melakukan evaluasi atas peta yang sudah ada. Kemudian kita coba improve dari rujukan-rujukan yang baru. Artinya begini, informasi mengenai penduduk saja, kalau kita lihat itu datanya cukup lama. Jadi, artinya pada saat kalian melakukan pemetaan geologi, itu juga salah satu kesempatan untuk mengupdate data-data yang ada di daerah pemetaan kalian. Ini adalah teknik lagi. Ini adalah teknik yang baru. Ini adalah teknik yang baru. teknik yang baru. Oke, nanti materinya saya akan update ya. Terutama yang di bagian akhir itu, mulai diambil petanya, dipelajari, dilihat, bukan di Trawang, kemudian dilihat. Tapi datanya tersebut, langkah-langkahnya seperti itu. Kita buka KRBO, ternyata di situ adalah kron bencana ABCD. Kemudian secara teori bahwa gempa bumi juga seperti ini. Kita coba lihat dari pergerakan seismotektonik. Ini ada beberapa contoh kajian yang mendetilkan. Saya menemukan satu contoh pendetilan di internet. Ini cukup menarik karena logika hajat. Saya gedein dulu ya. misalkan dia menurunkan untuk gempa bumi. Ini ada saya menurunkan rujukan. Saya juga belum melakukan antepidotil. efek gempa bumi dan hajat tergantung dari ukuran dan lokasinya. Dia bagi lagi. Ada yang disebut dengan ground shaking. Ada yang digunakan untuk GAF itu. Itu kan sebetulnya ground pilot ya. Kalau kita lihat di metode yang digunakan ini. Ini contoh-contoh. di metode-metode kegempaan. Metodologi untuk pembuatan peta kegempaan. Ini di kegempaan ya. Dia menggunakan ground application factor ya. Nah, sementara di dalam kajian kegempaan sendiri. ada yang ground shaking, surface for structure, sama ground failure ya. Sehingga kita bicara nanti appershop ya. Ini pendekatan lagi. Pendekatan perbedaan tipe. Ini kalau ini adalah ground shaking, apa bentuknya. Sebetulnya ini yang banyak digunakan di dalam sesmotektonik ya. kita bagi gelombang S, gelombang P, kemudian kira-kira begitu ya. Kemudian juga ketika dia membagi singkat kerusakannya. Ini adalah dari mulai lemah sampai yang ekstrim. Jadi guncangan itu. Ini hubungannya dengan surface for thing ya. Berapa besar sih kerusakan yang terjadi. Karena ini digunakan untuk menghitung damage ya. Jadi kalau nanti kalian mengambil contohnya saja. Nah, ini lens light ya. It's called induced lens light. Kalau tadi kan rainfall induced lens light. Kalau ini akibat dari gempa, kemudian terjadi longsor. Nah, salah satu yang dilakukan, apakah di kawasan pemestaan kalian itu, kalau nanti lihat itu ketika terjadi gempa, bisa menimbulkan longsor. Jadi bukan cuma hujan. Itu bisa termasuk ke aspek kegempaan. Nanti saya siapkan dulu materi tentang ini. Ini akan menemukan tujukan yang cukup menarik. Bagaimana mendetilkan dari kegempaan tadi, sampai kepada aspek bencana geologi. Itu kira-kira. Oke, sudah di-download ya. Itu silahkan di... Berarti ada dua hal yang kalian lihat-lihat ya. Tadi, kemanintin itu bahayanya apa? Banjir, longsor, apakah ada gempa? Saya nggak tahu, Sumedang Selatan memang rawan longsor. Kemudian kan di situ juga ada sesar baribis yang memanjang. Kan salah satu hal yang lamanya pembangunan jati gede itu kan orang selalu takut teraktifasinya sesar baribis. Tapi kemudian beberapa resmi matakan, ini kok semua cuma dihubungkan dengan sesar. Selainnya kapan, sesarnya kapan. Ini kan juga sebetulnya bagi teman-teman di sipil, sebetulnya lensa itu akibat hujan saja. Sesar itu terimpresor kecil misalkan. Tetapi dengan pendekatan mikrojonasi tadi, sebetulnya peran geologi itu akan lebih mendetilkan. Jadi mungkin salah satu topik yang kita coba bahas, kita membahas mengenai mikrojonasi untuk kegempaan. Misalnya kemarin saya dengan Fadil 2017, mencoba melikir 2018, liquefaksi di Mora II. Jadi dia sudah ambil sampel lapangan, tapi begitu kita lihat dengan pertarahan kondisi, ternyata litologinya juga tidak mendukung. Artinya Mora II itu aman dari lequefaksi, dari beberapa sampel yang kita ambil. Tapi kemudian kita lagi coba develop lagi, salah satu penyebab lequefaksi itu adalah kegempaan. Intensitas gempa di Mora II itu tidak begitu besar dipertahankan semua tektoniknya. Sehingga kalau memang itu tidak besar, kalau lequefaksi akibat gempa. Kalau gempaannya saja kecil, maka potensi lequefaknya juga akan menjadi kecil. Tapi kemudian dari aspek kebencanaan, kalau memang sekiranya tersebut adalah lempungan, maka bergeser. Kejadian lempungan itu memang akibat dari kondisi litologinya. Parameter tanah ini memang akan merupakan titik awal masuknya kajian lebih detail tadi. Sementara seperti yang disampaikan tadi, kajian ini kan sifatnya dari regional, yang kemudian dibuat tetap. Jadi bayangkan, peta regional tadi, PGI regional tadi dibuat tetap. Itu biasa sekalian kalau nanti mau improve aspek kebencanaan, itu dasarnya. Dikembangkan dari PGE ke sesuatu teknik, misalkan. Poin-poin itu. Jadi ada beberapa rujukan nanti yang bisa kita eksplor. Oke, kira-kira itu mudah-mudahan sudah bisa habiskan semua. Silahkan dibaca, nanti akan saya siapkan. Jadi kita nanti misalkan minggu depan kita bahas mengenai bencana gempa bumi. Casenya di lokasi siapa? Lokasi pemetaannya. Kalau NOVA sih kayaknya karena memang, saya nggak tahu itu termasuk penaleran laharnya di peta Inaris tadi, dimana sih lokasi pemetaannya kira-kira gitu. Kalau memang data tersebut begitu di overlay dengan peta Inaris tadi, kena kawasan gunung berapi, lewat Lapa Dempo, maka kita bahas itu casenya adalah di daerah NOVA, atau daerahnya Ceria. Dari Gunung Dempo itu pemetaannya kira-kira gitu. Masuk nggak sih di dalam... Jadi kalau kita buka lagi peta Gunung Dempo tadi, kalau memang ada daerah situ, ya memang kita bahas. Tapi kalau jauh juga dari Gunung Dempo, saya nggak tahu apakah nanti ada dari lokasi pemetaannya kira-kira yang posibilitas terkena ancaman bahaya gunung api. Bahaya gunung api. Kalau nggak ada sama sekali, berarti kita bahas nanti bencana geologi yang lain yang melalui pendekatan berbagai hal tadi. Jadi output dari belajar bencana itu adalah resiko. Resiko kejadian tempat bumi, resiko kejadian banjir, resiko kejadian tanah longsor. Jadi kita membuat, mengupdate peta resiko. Dalam bahasa-bahasa itu, ya peta resiko yang mau kita lihat. Metodanya memakai metode apa? Apakah kita mengembangkan dari metode yang dikembangkan oleh BNPB, atau mengembangkan yang lain. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan nanti download. Assignment-nya akan saya siapkan, mungkin agak sore setelah saya mengajar atau nanti malam. Tapi minggu depan itu nanti kita lihat, masing-masing lokasi pemotongan itu akan apa menjadi halnya. Kemudian kita coba cari metode, kita coba diskusikan, saya dengerkan metode yang dikembangkan tadi, kalau memang kita untuk gempaan, kita berubah dari ground checking, atau semua hal yang lain. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan kuliah kita hari ini. Berarti ketemu saya lagi nanti di konservasi geologi di hari Kamis. Karena hari Rabu, kami harus menyiapkan riset juga untuk mendapatkan internasional paper lagi. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih. Jadi, sehat semua ya. Nanti pengadilan akan saya upload. Tutup dengan alhamdulillah, dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Waalaikumsalam. 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 Makasih Pak.